Dr. Richard Lipeluk Fuji Utami alias Fuji saat bertemu langsung dengannya di acara TV. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Haji Faisal berjanji akan hadir dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan ex-menir Fuji anti-utami, Batara Ageng. Diketahui, sidang kasus tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat, usai berkas perkara dinyatakan lengkap alias P-21. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Fuji, Sandi Arifin. Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu jadwal sidang perdana di pengadilan negeri, PN, Jakarta Barat. Kami menunggu dari jaksa penuntut umum, JPU, kapan disidangkannya. Yang pasti dari klien kami bila mana nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban insya Allah akan hadir berikut juga dengan saksi-saksinya, kata Sandi Arifin di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan belum lama ini. Selain itu, ayah Fuji, Haji Faisal, juga berjanji hadir dalam persidangan tersebut. Haji Faisal ingin memberi dukungan moral kepada sang anak yang menjadi korban dalam kasus ini. Jadi Pak Haji juga menyampaikan meskipun tidak dijadikan sebagai saksipun dia akan hadir juga untuk mensupport Fuji dalam laporan yang sedang berjalan untuk proses pengadilannya, kata Sandi. Selain itu selegram Fuji Utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fujianti Utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Menir. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh eks Menir Fuji, Batara Ageng, bah, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp1, 3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saki yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan. Hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal rupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tadi minta untuk menjadi saksi dalam kasus Fuji. Kemarin Pak Haji juga menyampaikan walaupun tidak diberikan sebagai saksi pun nanti dia akan hadir juga untuk mensupport Fuji dalam laporan yang sedang berjalan, ujarnya. Kendati begitu, Sandi pun belum mengetahui jadwal pasti untuk persidangan nanti. Namun menurut Sandi, bahwa sidang tersebut akan digelar pada bulan September 2024 ini. Mungkin kurang lebih dalam waktu sekitar kurang lebih ya bulan inilah. Kita tinggal nunggu nanti dalam waktu dekat kami akan menanyakan ke pihak yang berwajib, jelasnya. Haji Faisal ngaku punya firasat buruk sejak awal terkiat Fuji yang menjadi korban penggelapan uang oleh mantan manajernya, Haji Faisal lupanya sempat memiliki firasat buruk sejak awal. Haji Faisal menyebut dirinya tak yakin jika BAM merupakan orang yang baik. Saya bilang ke anak saya, failing saya mengatakan kurang. Emang kamu yakin dengan orang ini, di mana kamu lihat dia kerja? Ungkap Haji Faisal, dikutip dari Youtube TransTV Official.